Pertama festivalnya dulu barangkali ya, festival film dokumenter ini kan festival film paling tua ya di Indonesia, bahkan termasuk salah satu yang pertama di Southeast Asia. Ini penting kenapa? Karena banyak tempat festival-festival film dokumenter dan pembuat-pembuat film dokumenter ini sering menjadi pelopor-pelopor dari pergerakan sinema gitu. Banyak lah kita melihat bagaimana sutradara-sutradara dunia itu masih aktif sampai sekarang membuat film-film dokumenter seperti Wim Wenders, Martin Scorsese. Nah ini kan artinya penting ada kecenderungan bagi para pembuat film ini untuk menggunakan medium-medium seperti dokumenter ini untuk membicarakan sesuatu yang lebih krusial atau lebih urgent. Salah satunya misalnya Before the Flood, Nado Di Caprio bekerja sama dengan salah satu sutradara yang menang Oscar, membuat film dokumenter juga bahkan diputar serentak di banyak tempat. Saya kira ingin melihat bagaimana kemudian dokumenter itu posisinya sepenting itu untuk ngomongin pesan, untuk ngomongin sesuatu yang urgent, sesuatu yang dekat dengan kita. Karena medium dokumenter ini sepenting itu saya kira dan festival film dokumenter kemudian menjadi sangat penting untuk menampilkan dan merayakan film-film yang dibuat dari berbagai tempat di dunia. Untuk kita di Indonesia khususnya di FFD, di Jogja gitu merayakan dan menonton film-film ini. Saya kira penting sekali untuk pertumbuhan kita semua. Terima kasih.